Dalam day trade, swing trade, atau position trading, nanti tergantung konsep masing-masing. Day trade itu kita mencari momentum, peluang trading, dan ada yang bilang itu scalping. Scalping itu saya sudah sharing tentang metode scalping, tetapi kembali lagi, itu bukan konsep dari trading santai. Trading santai ini memang lebih ke swing trading, tetapi swing tradingnya itu saya coba negosiasi lagi menjadi short term strategi with long term perspective. Untuk forex, trading fact-nya, ini sebagai dasar, tadi ada pertanyaan dari Pak Edi, kontrak size kita dalam trading forex itu adalah 100 ribu satuan mata uang. Anggaplah kita membeli satu aset itu sejumlah 100 ribu, tetapi untuk kita belanja, syarat mendapat membeli aset sebesar itu, jumlahnya satu lot, mungkin ada yang minimal 0,01 lot, nilai satu lotnya itu adalah 1000 dolar. Dengan ilustrasi atau perbandingan daya ungkit atau leverage, 1 banding 100. Dan ada yang broker menggunakan 1 banding 400, 500, supplier GK Invest atau broker GK Invest memberikan fasilitas untuk daya ungkit atau leverage, 1 banding 400, artinya nilai transaksi kita, perdagangan kita, asetnya sebesar 100 ribu, maka dengan 400 kali lipatnya, jaminan di pasar kita butuhkan, kita keluarkan sebesar 250 dolar untuk satu lot. Jika Anda tradingnya 0,01 dengan leverage 1 banding 100, maka jaminan yang dikeluarkan itu adalah 100 dolar. Jika 1 banding 400, jaminannya adalah 25 dolar untuk 0,01 lot. Jika Anda trading di broker dengan fasilitas 0,01 dengan leverage 1 banding 100, maka jaminan entry per 0,01 sebesar 10 dolar. Kan ada tuh broker yang ngasih fasilitas leverage sampai 100 banding 1 ribu, wah itu bahaya sebenarnya ya. Karena hati-hati, itu jebakan, maksudnya jebakan supaya kita aktif tradingnya. Lest price semakin besar, itu adalah jaminan yang kita keluarkan lebih kecil, tetapi ingat, karena jaminan lebih kecil, dorongan dari modal kita itu terdorong untuk aktif trading. Dan ingat kembali, kontrak size kita adalah 100 ribu, nilai standarnya. Kalau dengan 0,01 berarti bukan 100 ribu ya, kalau 1 lot kan 100 ribu. 0,01 walaupun tetap nilainya 100 ribu, hanya kuantiti yang kita perdagangkan itu nilai kecil. Yang harusnya 1 kilo, 1 gram, nah contoh gitu. Leverage atau daya umkit diberikan kepada trader sehingga dana trader memiliki dana yang lebih besar. Sebagai ilustrasi Anda datang ke money changer atau ke bank, Anda mau beli euro, US dollar, 1 lot. Ingat 1 lot adalah 100 ribu ya, 1 lot itu 100 ribu, lalu nilai harga euro, dollar saat ini 1,1350 sebagai contoh. Maka Anda beli 1 lot atau membeli 1 euro itu adalah 100 ribu euro, dengan nilai 1 euronya itu adalah 1,1350 dolar, Anda harus mengeluarkan uang untuk membeli nilai tersebut 113.500. Dan dengan selisih perubahan, misalkan selisih perubahan sampai 1,1400, maka Anda ada selisih 50 poin, tinggal dikarikan dari selisih tersebut. Jadi kalau misalkan Anda ke money changer, dengan membeli 1 lot itu atau ke bank ya, misalkan ke bank, saya mau menukar 1 lot, mau beli euro, dollar 1 lot, 1 euro, dollar sekarang berapa dolar, kan gitu. Maka dilihat, oh 1 euronya sekarang harga euro, dollar 1,1350, harga spot yang bergerak di bank ya. Begitu Anda beli di harga tersebut dengan 100 ribu euro, artinya Anda mengeluarkan 113.500 dolar. Besokan harinya Anda menjual euro, dollar, artinya adalah menjual euro membeli dolar, nih, nih. Menjual euro, karena Anda selisih keuntungan, Anda dari selisih tersebut mendapatkan keuntungan. Dan di sini artinya leverage-nya 1 banding 1. 1 banding 1. Dengan broker, ada yang ngasih jaminan atau leverage, 1 banding 400, 1 banding 100, jadi modalnya itu bisa lebih kecil. Modalnya lebih kecil, sebenarnya resikonya pun juga sama, misalkan seperti itu. Dengan nilai 1 euro 1,1350, Anda gunakan fasilitas broker 1 banding 100, maka jaminan yang dikeluarkan itu 100 ribu dibagi 100. Yang dikeluarkan maka 1.1350, karena nilai 1 euronya 1,1350. Nah, ini kalau konvensional ya, antara perbandingan konvensional bank dengan broker. Tetapi karena broker lokal itu 1 dolarnya itu adalah fixed rate 10 ribu rupiah, maka untuk leverage 1 banding 100, jaminan 1 lot dikeluarkan 1 ribu dolar. Kalau broker asing, itu saya FX Pro kena leverage-nya floating ya. Floating artinya tergantung nilai euro dolar saat ini, tergantung dari nilai ponseling dolar saat ini. Maka perbandingannya tergantung leverage-nya. Saya gunakan leverage 1 banding 500 di FX Pro. Lalu saya beli euro dolar saat ini harga 1,1350 ya. Maka jaminannya itu adalah kalau saya 0,1, itu 20 dolar. 20 dolar. Tapi floating ya. Kalau 1 lot berarti 200 dolar kalau fixed rate-nya. Floating terkadang nggak 20 dolar. Nggak 200 dolar, sorry, kalau 1 lot. Saya tradingnya 0,1, kadang-kadang juga 0,01 ya. Leverage-nya floating. Tetapi broker lokal fixed rate 10 ribu ya, leverage-nya pun juga fixed ya. Artinya di sini, kalau kita trading konvensional, kita mengeluarkan modal kita untuk membeli 1 lot aset tersebut senilai 1 banding 1. 1 euro sebesar berapa ya itu. Kita belinya 100 ribu ya harus mengeluarkan dengan lawan mata uangnya ya dengan selisih mata uang tersebut. Kalau dengan broker forex online ya, maka ada fasilitas leverage 1 banding 400 dan 1 banding 100, ada yang 1 banding 500, bahkan ada yang leverage gajah. Ada yang 1 banding 1 ribu, 3 ribu, udah macem-macem lah itu. Biasanya akunnya juga ada akun sen segala macam ya. Nah ini untuk leverage ya. Jadi harus hati-hati, leverage itu pedang bermata dua, jangan melihat dari jaminannya saja kecil, downloadnya kecil, tetapi nilai transaksi kita itu adalah besar. Kita membeli 100 ribu, satuan mata uang tersebut ya. Kalau kita beli euro, berarti 100 ribu euro. Makanya hematlah kita gunakan lot. Hematlah kita menggunakan kuantiti barang yang kita transaksikan. Dengan menjaga ketahanan modal, money management, sehingga batasan untuk belanja kita tidak terlalu boros. Sesuaikan dengan modal. Ini level per point, 1 euro, yang basisnya dolar ya. Yang basisnya dolar berarti 1 pip-nya, 1 point ya. 1 pip saya hitung di sini, bukan po-point. Ini karena presentasi lama ya. 1 pip-nya, untuk euro-dolar, yang berbasis dolar, yang basis dolar gini, belakangnya dolar ya. Belakangnya dolar itu berarti base currency. Ini leading currency-nya adalah euro, belakangnya dolar. Berarti 1 pip-nya 10 dolar. Kalau yang belakangnya Japanese yen, 1 pip-nya 1000 yen. Hingga di konversi 1000 yen sama dengan berapa dolar. Kurang lebih 9,9 sekian deh. Yang belakangnya Swiss franc, itu 10 Swiss franc, tinggal konversi ke US dollar. Dan seterusnya, belakangnya ausi, itu 10 ausi. Tinggal konversi ke US dollar berapa gitu. Satu pip-nya ya. Dan kalau yang basisnya dolar, itu direct currency, atau major currency. Yang belakangnya, bukan US dollar, tapi dolarnya di depan, itu adalah indirect currency. Ada direct currency, direct dollar. Yang depannya di US dollar, indirect currency, seperti dolar yen, dolar Swiss, dolar Kanada, ya. Itu indirect currency. Indirect. Direct currency dan indirect currency. Itu sebagai pengetahuan, ya. Spread-nya masing-masing beda-beda, ya. Tergantung broker. Ini secara umum spread. Pair-nya banyak sebenarnya, ya. Yang tidak lawan dolar, artinya seperti euro ausi, ausi japanisian, itu cross currency. Cara menganalisanya adalah, bagaimana kita bertransaksi euro ausi, tetap kita perbandingan antara euro dolar dan ausi dolar. Maksudnya gini, kita melihat bagaimana siapa yang lebih kuat antara euro dan ausi. Hitung secara persentase, dari candlestick D1, kira-kira euro dolar berapa persen kuatnya atau lemahnya terhadap dolar, ya. Misalkan euro lawan dolar kekuatannya 0,8 persen kenaikannya. Dan kita lihat ausi. Ausi lawan dolar kira-kira berapa persen pada saat hari itu juga. Kenaikannya contoh 0,5 persen. Artinya, euro dolar, euro lebih kuat daripada dolar, 0,7 persen, ausi kekuatannya hanya 0,5 persen. Maka kita adu antara euro terhadap ausi, euro lebih unggul, maka euro ausi akan naik. Paham ya? Cara bertransaksi cross rate, cross currency. Nah, nanti Anda kemana saja bisa masuk. Begitu Anda mau trading ausi japanisien, kita lawan nih. Kita convert dulu ke ausi dolar dan dolar yen. Kira-kira berapa persen. Nah, kita berarti kalau misalkan ada yang lebih unggul nilai presentasinya, ya kita lebih memegang mata uang tersebut. Presentase menghitung mata uang. Oke, gini. Ada software sih, kalau MT5 ini nggak ada software-nya, tetapi saya hitung dasarnya, bukan dari software custom indikator. Bu Tuti coba lihat di D1 ya, cara menghitung presentase harian D1 bisa, H4 bisa, tergantung kita tradingnya. Tapi secara umum kita D1 ya, D1 untuk menyimpulkan bahwa currency strength hari ini, misalkan dolar sedang lebih menguat terhadap yang lainnya. Nah, kita lihat gini perbandingannya. Ada euro, ada New Zealand, saya ambil rata-rata ya. Oke. Saya ambil tiga perbandingan. perbandingan antara mata uang. Jadi, nggak usah mengandalkan software nanti. Oke. Dengan cap kosong ya. New Zealand, euro dengan ponseling lah ya. Oke. Oke. cap kosong dulu deh. Oke. Tambahin deh. Loh, yang hilang. sama AUSI ya. Jadi, cara menghitung currency strength atau presentase ya tersebut ya. Currency strength. kita lihat dolar ini kemarin, ini karena cat kemarin, dolar ini indeksnya sedang menguat. Ya. Kita lihat indeks dolar juga ya. Indeks dolar bisa lihat dari trading view atau di broker asing yang menyediakan fasilitas indeks dolar bisa dilihat. Ya. Oke. Kita hitung dulu currency strength-nya. karena ini turun, ambil crosshair ini ya, Pak, Bu. Crosshair yang ada di sini, kita geser ke candlestick kemarin itu, kalau hari ini kita geser hari ini. Tahan mouse Anda yang sebelah kiri ukur sampai bawah. Nah, paling ujung itu ada tuh, paling kanan tuh. Minus satu koma tiga sembilan persen. Ya. Paling kanan tuh. Sebelahnya point. Minus satu koma tiga sembilan persen. Oke. 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 Ini aja deh. AU minus 1, koma berapa tadi saya lupa. Fitur ini agak sedikit. Satu candle ini ya. Satu candle. 1, Ya. 1,2. 1,2. Eh kok malah beda lagi. Tuh. Saya harus pas dari ujung high dan low ya. Jadi, ini dasar terhitung berapa persentasenya nih. disitu lah kurang lebih ya. Satu koma tiga sembilan persen lah kurang lebih ya. Oke. Kita hitung AUC US dollar 1,39 persen. Minus ya. Lalu kita hitung euro. Euro dari atas ke bawah. Ini sementara dolar masih unggul ya. 1,07 persen. Oke. Euro lawan dolar berarti minus 1,07 persen. Oke. Masuk ke New Zealand US dollar. Ya. Ini paling lemah nih New Zealand yang kelihatan ini. Tarik dari atas ke bawah. Minus 1,57 persen. NU minus 1,57 persen. terakhir di GU minus 0,8 persen. GU minus 1,08 persen. Nah ini kan yang major currency. Ya. Yang direct currency. Coba kita hubungkan yang indirect currency juga. Jadi perbandingannya dengan dollar swiss dan dollar yen ya. Terus tambah lagi sih senatnya. tetap tutup. Jadi kita kupas tuntas mengenai currency strength ini. Dollar menguat nih terhadap swiss perang. penaikannya 0,73 persen. Berarti adalah kalau misalkan swiss perangnya itu 0,73 persen perlemahan terhadap dollar. Urutan currency strength-nya nanti kita itu. Kita akan urutin. CHF berarti artinya CHF itu minus 0,73 persen. Jepanesian. Duh. Jepanesian saya oh ini ya. Kita lihat di sini 25 persen Jepanesian. Sini Indonesia plus, berarti yennya minus, dolarnya plus, berarti yennya minus 0,55 persen. JPY minus 0,55 persen. Oke, cukup perwakilannya segini aja, karena major currency, direct currency, dan indirect currency, kita sekarang kalkulasikan. Ini harus dulu. Kita rutin currency strength. CS, currency strength ya. Satu, otomatis USD ya. Kedua, JPY. Ketiga apa? TAF keempat saya naikin dulu. Oke, keempat apa? Yang lebih kuat. Mohon responnya. EU. GU. GU berapa persen? Minus EU dong, betul bu. Keempat, euro ya. Bukan EU, berarti euro. Kelima, berarti GBP. 6, AUC ya. Petujuh berarti NZD. Ini kita udah ukur, dalam satu hari kemarin, Jumat kemarin ya, kalau hari ini kita hitung hari ini bisa, dalam kemarin Jumat itu, mata uang yang unggul adalah dolar Amerika sampai penutupan. Dan yang kedua adalah yang unggul Japanese yen. Ketiga, Swiss franc. Swiss franc. Keempat, euro. Kelima, GBP. Keenam, AUC. Ketujuh, New Zealand. Nah, dari currency strength seperti ini, kita akan bertransaksi cross rate lah ceritanya. Kita akan bertransaksi cross rate. Artinya, kalau misalkan AUC lebih lemah dari euro, berarti euro AUC-nya akan naik. dan New Zealand lebih lemah dari Swiss franc, artinya New Zealand Swiss franc akan turun. Tergantung currency strength masing-masing. Jadi ukur per daily tergantung ya, kalau misalkan ada yang memang currency strength-nya dihitung per 4 jam sekali, ya itu dinamis banget ya. tetapi saya hitung rata-rata pukul 1 hari deh. Mengacu sama perdagangan di bank. 1 hari, itu kita urutkan berapa persen kekuatan terhadap major currency. US dollar. Induknya memang ke US dollar. Dari masing-masing currency, kita hitung berapa persen kekuatan dan kelemahannya. Kita sudah urutkan, baru kita sudah punya pegangan, oh berarti saya transaksi euro GBP, euronya menguat daripada GBP. Ya kan gitu ceritanya. Tinggal mencari level support. Bisa dipahami? Mohon, responnya, ini sangat penting loh. Pertanyaan Bu Widya Stuti bagus sekali. Cara menghitung currency strength, kita kan nggak mentok di euro dollar saja. Ternyata, oh ada peluang lain nih di mata uang cross pair antara GBP, AUC atau memang gimana, kita ukur lagi. memang ada alat yang bisa bantu secara custom loh. Ini currency strength siapa yang lebih kuat secara otomatis ada, tetapi itulah nanti. Kita ambil angka itu keluarnya dari mana sih? Angka itu dasarnya keluarnya dari mana? kita ukur lagi dari major currency dari masing-masing lawan dollar itu berapa persen. Jadi besok kalau misalkan mau trading lagi nggak hanya mentok di euro dollar saja, nggak hanya mentok di ponseling dollar saja, ternyata ada peluang lain ini di cross rate yang selama ini kan saya share juga kan cross rate yang memang jadi peluang. jadi seperti itu. New Zealand memang sekarang ini beberapa minggu ini sedang tertinggal kan bahasanya itu tertinggal. Euro masih unggul. Karena faktornya tipis ya, euro dengan sponsoring ini tipis. Bedanya 0,01% saja. Oke, ada yang belum clear? Ini bagus sekali ini pertanyaannya. Clear ya? Oke, jadi mantap berarti udah mulai berkembang. Oke, hapus dulu. Jadi cara menghitung currency strength atau persentase dari masing-masing currency itu dari kita ukur masing-masing dengan lawan dollar. Oke, jelas ya. Yang lainnya gimana nih? Selain Bu Widi Estuti. Jadi besok hari Senin beda lagi, kita ukur lagi tuh cara mengukur 1-1 per D1 atau H1 atau H4 tergantung kita gaya tradingnya deh. Oke, masuk ke sini ya. Untuk ilustrasi, yang penting kalau 1 lot itu dikalikan 10 dolar, kalau 0,1 lot berarti dikalikan selisih perubahan pips-nya, kalau 1 lot berarti dikalikan 10 dolar, Anda trading mini akun atau mini lot ya, selisih perubahan 1 pip-nya dikalikan 1 dolar. Dan Anda tradingnya mikro akun ya, atau mikro lot ya, maka selisih perubahan 1 pip-nya dikalikan 0,1 dolar. Bagi ilustrasi, standar akun 100 pip dikalikan 10 dolar, Anda profit atau loss ada perubahan 10 dolar, 1.000 dolar. 1 lot ya. Mini akun ada selisih perubahan 100 pip, maka profit atau loss 100 dolar juga. Mikro akun, Anda ada selisih 100 pip profit atau loss, maka akan mendapatkan atau mendapatkan kerugian, mendapatkan keuntungan atau kerugian 10 dolar. Jadi, besarnya loss sama dengarin besarnya profit, sama aja. Jangan bicara indahnya aja yang enak didengar. Jadi, seperti itu ya. Nilai 1 pip-nya seperti ini. Price interest point atau ya. Pip-nya itu kalau zaman dulu kan, saya zaman dulunya mulai 5 pip belakang koma itu euro kurang lebih tahun awalnya parsial masuk nih, parsial akun masuk, kurang lebih 2015 atau 2016 lah itu, kurang lebih. Dulunya 4 desimal. Euro-dolar dari belakang koma itu ada 4 desimal. Makanya dulu sebut hanya poin aja, berapa poin. Begitu berkembang, karena lotnya semakin parsial, semakin sampai 5 hitungan kelima. Nah, 4 desimal belakang koma disebut pip. 4 desimal di, 5 desimal belakang koma itu disebut namanya pipet. Dan juga ada yang disebut misalkan ini 1 pip. Lisi di sini sama di sini hitungan 10 pip, 10 poin, sorry. 10 poin. Padahal ini namanya pipet loh. Nah, banyak yang memang salah kaprah nih. Antara pip, poin, dan pipet. Pipet itu nilai terkecil dari poin sebenarnya. Pip itu sebenarnya price interest poin. Sebenarnya poin ya. Lebih banyak yang ada yang salah kaprah. Untuk dolar yen, indirect currency, ini direct currency satu pipnya itu 4 angka belakang koma. Indirect currency, dolar yen, yang basis yen, yang basis Swiss, yang basis, kalau Kanada bukan ya, 5 angka belakang koma. Nah, ini pipnya itu 2 angka belakang koma. hitungan pip, ini sebagai pengetahuan bukan sebagai analisa. Jadi, seperti itu. Tinggal dikalikan nilai per pipnya berapa. Nah, kan ini ada nih, 10 dolar, kalau basisnya yen berarti 1000 yen, tinggal dikalikan, bukan kalikan, konverksi dari yen ke US dollar. karena metatrader kita kan based on US dollar. Metatrader based on US dollar, dan juga based on fixed rate yang memang ngacu pada dolar. Oke, emas bagaimana? Untuk forex ada pertanyaan mengenai pip dan pipet? Emas sama ya, sebenarnya. Satu lot itu sebesar 100 trion atau 3 kilo, 3.110 gram. Atau nilai kontraknya itu sebenarnya sama seperti forex, 100 ribu satuan mata uang, 100 ribu emas. Nilai kontraknya 100 trion sama dengan 3 kilo sama dengan 100 ribu sebenarnya. Kalau harga emas sekarang di 2 ribu, berarti 200 ribu loh kita belinya. 3 kilo kalau misalkan kantam. Ini prostentasi lama nih. Harus diubah. Dulu masih zaman 170 ya, 1.700 sekarang udah 2 ribu. Artinya nilai kontrak kita itu 200 ribu USD. Eh, banyak kan. Untuk di emas beli satu lot itu 100 trion atau 3 kilo 3.110 gram atau Anda kalau keantam bawa uang se-200 ribu dolar. Sekarang di 2 ribu berapa tuh harga emas? Sekarang 2 ribu berapa? 2 ribu 2 ribu ya? 2 ribu 3 ribu 6 apa berapa tadi malam ya? 2 ribu 0.37 kalau nggak tahu. Oke, berapa gram sekarang? Coba kita hitung ya. Oke, kita hitung. 2 ribu 3 ribu 1 ribu lah ya. Tengah tata. Dolar IDR 14 ribu sekarang? 14.5 lah. 14.5? Oke. Sekarang berapa gram nih? Yes, kok baginya ini. 2030 dikali 14.500 dibagi 31,1 gram. 900-an sebenarnya sih. Tapi kan ada selisih dari perdagangannya. Ini 9 46. 463 per gram ya. Kalau diantam di Tokomas pasti udah 1 jutaan. Berarti kalau misalkan nilai realnya adalah per gramnya 900. Ini cara hutungnya tuh. Dari harga spot emas penutupan kemarin, anggaplah sekarang atau kemarin lah ya. Dikalikan dolar IDR dibagi 31,1 gram. Itu kan rata-rata per konson apa? Konson banyak ya. Berapa gram sekarang? 946.463 per gram. Kalau misalkan diantam udah sejutaan. Atau Tokomas apa lagi? Udah sejutaan lebih. Kan ada biaya-biaya lain. Maka mereka ngecasnya adalah lebih dari harga pasaran, harga spot ini. Jadi kalau misalkan sekarang 200 ribu kita transaksi satu lot, nilai beli kita adalah 200 ribu ya. Bukannya nilai belinya tuh seribu dolar atau memang jaminan pasar. Bukan. Kan ada yang bilang misalkan sales begini, Pak modal 100 juta beli satu lot emas punya 10 kali peluru. ketahanan Bapak ada 10 lot. Aduh bahasanya lagi ketahanan data. Sedangkan nilai transaksi kita adalah 200 ribu. Jika kita nggak pakai leverage 1 banding 1 modal 200 ribu USD pasang buy ambil posisi satu lot saja buy diamkan saja merem. Dana kita akan habis jika nilai emas 0. Kurang dikit ya. Jadi satu lotnya itu leverage-nya ini 200 kali ya. Beneran saya harus ganti nih. Leverage-nya bukan 170, 200 kali jaminannya kalau misalkan satu perbandingan leverage 1 banding 100. jika makanya dengan satu lotnya 100 ribu dolar kalau floating leverage berarti satu lotnya itu sekarang 2 ribu. Makanya kayaknya di GK invest bertambah deh ya leverage-nya. Bertambah nggak? Saya lupa nggak aware ya kemarin trading emas. tetap 1 banding 400 tetap 1 banding 1 ribu. Sebentar dah trading guru-nya deh. Karena di pasarnya itu atau di liquidity provider atau tingkat likuiditasnya bertambah. Yang tadinya leverage-nya itu bisa dengan 1 banding 100 dengan 1 ribu dolar sekarang udah meningkat. Harganya semakin tinggi. Mudah harganya 2 ribu dolar per troy ounce. Nilai transaksi yang kita beli sebenarnya 3 kilo sama dengan 200 ribu USD kalau kebawah. Anda beli di Antam itu beli 3 kilo seharga itu. Nilainya adalah 200 ribu USD. 200 ribu sekian lah ya kan nilai harga masnya udah meningkat lagi 2030. nah itu harus hati-hati nilai transaksi kita besar jaminannya itu hanya 1 banding 100 hanya 1000 dolar kalau enggak pakai stop loss ya apa kata dunia. Kalau Anda enggak mau pakai stop loss ya sudah modal 20 ribu 0,1 udah diem. Diemin aja buy. Yang penting buy aja. Atau multiple entry yang kemarin saya sharing ya. Sekarang targetnya belum kelihatan lagi. Kelihatannya udah kejemput ya. Bentar saya coba buka lagi. Dulu kita pernah ilustrasikan nih gold. Target kita udah kejemput belum nih. bagi yang long term sih boleh ambil tuh kemarin tuh. Jadi ada multiple entry dimana kita kapan beli ya buy-nya di berapa ya dan targetnya pun juga harus kita hitung lagi. trading plan for commodity dulu kan buy only ya. Ini kita santai aja ya. Jika gak tercapai hari ini besok kita akan terus-terusan lagi ulang karena modulnya lebih banyak nanti kalau kita perdalam mengenai metode teknikal. Oke sambil nunggu ya. Sedikit lambat pip emas ya satu pip itu satu poin eh sorry selisih satu angka belakang koma itu satu pip ya. Kalau misalkan ini adalah 100 pip ya ini 100 pip selisihnya ya. 100 pip atau dulu saya biasanya sebut 10 dolar selisih ada 10 dolar itu entry. ini saya coba buka dulu deh. RAM nya lambat ya. padahal udah gak mengaruh sama internet. Oh ada yang running. Oke ya. Ini masih ada loading. tip ada pertanyaan mengenai poin sebelum saya masuk ke broker. metatrader. Metatrader ini ilustrasinya atau prakteknya udah boleh paham belum? Ada yang belum paham belum metatrader? saya belum paham tapi nanti nanti aja. Oke. Apa namanya cara keluarin apa keluarin capsatnya itu loh. Keluarin MA10 nya keluarin ini nya itu. Nanti jadi ini metatrader kan seperti toko kita ya. Toko kita cara mengeluarkan chart. Sebenarnya videonya sudah ada tapi gak apa-apa kita praktekkan. Kita bukanya itu adalah dari softwarenya ini yang sudah install ya. Ada software GKInvest apapun brokernya ya. Misalkan klik broker tersebut akan tampil seperti ini. Nah ini pertama sudah tampil ya. Pertama sudah tampil. Kedua adalah disini ada beberapa fitur. Ini fitur time frame. Perhatikan lagi mengenai view. Tampilkan semua nih line pada toolbar ya. Standard line study dan time frame tampilkan aja contrenk semua. downloadnya itu dari broker ya. Oke. Cara baca indikator besok. Sekarang cara ngeluarin indikator. Berarti menyambung pada pertanyaan pada kendala bukan kendala ya. Request ya. Oke. Ini kita sudah buka MetaTrader. Ada 4 ada 5 ya. MetaTrader 4 kurang lebih tidak jauh beda dengan MetaTrader 5 yang membedakan hanya beberapa fitur saja dia tidak ada 4 tidak ada yang namanya market of debt seperti ini. Tetapi fungsinya ini tidak terlalu penting untuk kita trading yang single position. Coba saya tutup dulu nih. Ini banyak fitur zoom kadang-kadang mengganggu juga nih. begitu tampil di sini ada video oke kayaknya video masing-masing indikator beda-beda ya. Cara ngeluarkan moving average itu sudah ada tampilannya tetapi saya kita praktekkan ya. Pertama Anda perhatikan per apa yang Anda inginkan pilih di sini ya. kamera saya baterainya habis. Tidak pakai kamera tidak apa-apa ya. Mohon maaf kelihatan baterainya habis kamera saya ini. oke di sini ada market watch sebelah kiri kita tapi saya biasa enggak tampilin ya. Lalu di bawahnya ada navigator. Ini file view insert chart tools windows help semua ada fungsinya. Yang terpenting bagi kita contoh saya mau transaksi mata uang jualan kanada lah ya. Jualan kanada. Nah kita klik kanan cap window. Nah kan tampilan seperti ini nih. Tampilan seperti ini terlalu ke kanan kita geser pakai ini nih. Ada shift and kita klik nah kan dia bergeser. tampilannya seperti ini. Lalu kita mau setting kita senangnya itu dengan background warna apa seperti itu. Contoh saya mau ubah menjadi warna biru. Sebelum saya gunakan fitur-fitur lainnya ya. Di sini fitur market watch berarti produk-produk atau bahan bakunya sudah siap di sini tinggal kita mau ingin tampilkan yang produk yang kita inginkan. Lalu saya mau ganti background yang ini. Tinggal klik kanan mouse Anda property paling bawah lalu warnanya kita pindah ke warna di atasnya ada common show dan color warnanya saya mau ganti backgroundnya black or white contoh. Oh candlesticknya kok warnanya putih dan hitam saya mau ganti jika Anda mau hilangkan grid ini kotak-kotak yang abu-abu ini nah ini namanya grid ganti warna putih aja gak apa-apa akan dibersih bull candle artinya adalah candlestick naik atau bullish itu kita mau ganti warnanya biru contoh kan biru naik bear candle artinya dia turun bullish dan bearish bullish itu seperti tapi jantan bearish seperti beruang bear candle saya kasih warna merah begitu udah oke sudah kan keluar clear naked chart namanya naked chart kalau misalkan kita mau perkecil lagi bentuk candle ini ada zoom out dan zoom in zoom out berarti perkecil skala 1 lalu kita mau tampilkan indikator yang kita mau indikator bawaannya kan ada di insert walaupun disini ada disini ada indikator trend oskilator kita bisa pilih juga dari sini juga ada moving average kita mau pakai MA200 perhatikan parameternya ganti 200 standar defaultnya itu 10 dan metodenya standar defaultnya simple kita ganti yang eksponensial yang agak agresif mendekati harga setelah itu codingkan saja dulu 200 eksponensial warnanya sesuai dengan struktur kita okekan nah dia kan muncul MA200 disini pada time frame H1 H4 D1 ya tampilan disini kalau muncul yang agak kerang adalah biru ini berarti H1 grafik ini berarti satu candle-nya satu hari eh sorry satu jam satu candle-nya satu lilin ini satu jam grafik ada yang candlestick ada yang bar chart ada juga yang line chart nah nanti saya akan bahas deh satu per satu tapi candlestick individual dulu lah bar chart itu jarang kita gunakan hampir gak pernah loh oke lalu kita mau tambahkan multi indikator ini kan sudah tampil nih sudah tampil moving average-nya kita tambahkan lagi insert indikator atau dari sini juga boleh dari navigator moving average itu adalah indikator berbasis trend adanya di kolom trend double click lagi yang tadinya 200 kita ganti parameternya 100 warnanya ganti dong kuning bebas bebas lah kuningnya mungkin kita bikin gold nah kita udah lihat deh terus tambahin lagi klik lagi disini 50 ganti tinggal aku agak tinggal anda ganti warna dan periodenya saja ya hijau ganti lagi merah tuh sorry 10 warnanya biru ya lalu kita tambahin satu lagi deh penambahannya nih 20 saya juga kemarin Bang Noburi bilangnya tambahin 20 fungsi juga sih ternyata 20 itu dulu saya gunakan 21 ya dulu saya gunakan 21 20 tapi saya buat ini angka bulat 21 itu maksudnya 20 hari kerja plus 1 hari 20 ini berarti 20 hari kalau kita inputnya pada D1 oke disini kan udah kumpul nih beberapa indikator kita tambahkan satu lagi indikator oskilator yang menyimpulkan keterangan untuk oversold atau titik junipasar ya anda pilih insert atau dari Nafi Jotor tadi indikator stokastik kan berbasis oskilator oskilator cari stokastik oskilator saya bikin 14 ya defaultnya itu 5 loh saya buat 14 karena saya tradingnya konservatif swing trade jadi konfirmasinya lebih bukan ketinggal maksudnya lebih konfirmasi lebih valid lagi dan ini oke disini kita sentuh aja geser ke bawah tahan kiri nah biar rapi sudah tersusun seperti ini kita simpan template ini supaya gak hilang template ini kita bisa gunakan pada mata uang lain atau ke produk lain dengan cara disembarang ini ya maksudnya di grafik ini kita klik kanan disini ada template lalu klik save template maka kita akan menulis template ini namanya private coaching pc sekarang tanggal 8 8 20 save oh dia gak boleh pakai tanda ini save dengan seperti ini template-nya ini sudah sudah tersimpan kalau kita mau pindah ke emas atau sorry minyak misalkan minyak chart window klik kanan chart window tinggal klik kanan template private coaching 8 8 20 udah gak perlu lagi anda setting-setting atau coding-coding lagi sudah tersimpan template-nya dan biasanya ini saya jarang gunakan navigator kalau banyak fitur oke lalu cara baca disini di H1 indikator moving average ini MA ini kalau ngumpul konfirmasinya adalah sideway tadi saya sudah sampaikan ngumpul konfirmasinya adalah sideway cara menampilkan indikator lagi ini tinggal masuk dalam insert indikator pilih tipe indikator kita yang trend atau oscilator nah tinggal pilih alat bantu ada dua ada yang mengacu pada trend ada yang mengacu pada momentum momentum ini adalah oscilator atau kesimpulannya adalah titik jenuh pasar tampilkanlah dua dua windows maksudnya dua windows antara trend chart ya dengan momentum indikator momentum indikator itu ada beberapa ada MACD ada RSI ada stokastik saya tradingnya itu hanya gunakan stokastik untuk sebagai konfirmasi momentum paham ya lalu untuk order ya biasa dari sini untuk order jadi ini sebenarnya sambil praktek bagusnya saat live trading disini ada beberapa fitur kalau tidak ada fitur fitur ini tidak ada di komputer Anda atau di metatrader Anda tinggal Anda cari di dalam sini ini ada titik-titik warna abu-abu klik kanan aja metatradernya customize nah ambil dari sini dorong ke sini insert ke kanan dari kiri maka akan muncul apa yang kita mau di sini misalkan ada menggunakan trendline ya hubungkan significant high tahan kirinya ke bawah dan juga kita hubungkan lagi signifikan low dari bawah ke atas nah ini artinya market sedang dikunci nih sedang sideway atau berkonsolidasi lalu ingin tampilkan kotak-kotak fitur-fitur ada di sini yang terpenting adalah gabungkan beberapa indikator dulu yang sebagai acuan mengacu pada trend mendeteksi trend dan juga mendeteksi momentum apakah dia sudah oversold atau overbold ini yang terpenting yang trend ini adalah yang terpenting contoh gini saya mau cari emas deh trend D1 dari Swissprank Japanese contoh ya ke PC88 PC8820 kita lihat di sini kira-kira trend Swissprank Japanese Yen naik apa turun sih trendnya ya trend CAF GPY naik apa turun kalau melihat dari bentuk konfirmasi moving average atau EMA ini yang terjadi naik 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 oke kenaikan dia saat ini ada tanda-tanda kejenuhan nah trendnya naik kalau saya buy sekarang waduh begitu harga diskon sayang sekali saya gak dapat harga diskon kan gitu karena di sini ada konfirmasi kejenuhan di atas atau istilahnya adalah over bold sudah jenuh di atas ya kira-kira dia akan reversal atau koreksi enggak cara mendeteksi reversal atau koreksi kan tadi yang sudah saya sampaikan jika harga hanya turun sampai 100 atau 50 ini warna hijau lalu harga berbalik lagi membentuk reversal candle ke atas maka trendnya masih strong bullish ini jadi support nih kalau misalkan kita lihat di sini ada sudah terlalu mahal atau over bold atau sudah jenuh di atas 80 ini filtering kita jangan terlalu agresif menambil posisi buy sewaktu-waktu harga turun sayang kita gak bisa memanfaatkan diskon kecuali Anda mau buy lagi kembali lagi modal nah disini sebagai bidding kita nih dollar switch bagus juga nih strukturnya trendnya jelas ya dia naik ya strukturnya jelas naik dia dan disini ada kejenuhan trendnya masih kuat naik kalau harga turun ke bawah sini di hijau ini ini ada dua pilihan ada disini kita bisa beli di bawah ini juga kita bisa beli bisa bisa buy kalau beli kan bahasa bahasa balinya kan emas kita buy disini kalau saya beli ntar kalau ada orang bali yang laki-laki Pak ketutu dana disini juga bisa buy ini area buy semua Pak gimana cara baca pip dari open posisi kita ya cara baca pip aduh ini market gak bergerak sih intinya gini begitu anda klik new order ini kan ada beberapa pilihan ya kalau misalkan kita sell itu dikasih harga 116.07 oke 07 ini 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 satu pip nih kalau ada perubahan ke 08 berarti ada perubahan satu pip selisih spreadnya ada tiga nih berarti 30 30 poin atau 33 pip disini satu pip sorry ini satu pip ini pip yang 9 misalkan Banur klik buy berarti di harga 1 poin sorry 116.10 nah dealnya disitu lalu kenaikan Banur itu ada selisih kita nabai ke 116 20 contoh gitu ya selisih ada 20 maka ada selisih 10 pip ya ada selisih 10 pip tinggal kalikan nilai value per point kalau misalkan tradingnya 0,1 berarti 10 itu dikalikan 0,1 dolar ya kalau tradingnya 1 lot eh sorry 0,1 lot berarti 1 dolar kalau tradingnya 0,01 lot dikalikan 0,1 dolar atau 1000 rupiah nah ini menyambung sama hubungan ke metatrader nih begitu kita lihat di sini langsung eksekusi buy atau sell jangan kan kita udah punya perencanaan harga sekarang 116.07 sekarang nih dan saya mau nawar sampai sini nih tinggal klik ini tipenya pending order buy limit karena tradingnya naik price nya berapa 1,16 sekian sekian stop loss nya berapa oke kita batang sih stop loss nya di bawah sini nih stop loss nya di bawah sini nih nanti itu nanti ada hitungan money money ya setelah itu indikator ini kan sebagai acuan acuan mendeteksi trend dan ini konfirmasi supaya kita ngeram jangan sampai kita terlalu agresif wah langsung hajar buy aja jangan D1 nya ini sudah jenuh masuk ke H1 ya misalkan anda paksakan hasrat yang ingin trading juga silahkan masuk ke H1 nah ini udah di jebol lagi nih trendnya ini ini memang sedang kuat ke atas ya tetapi butuh koreksi lah gitu intinya seperti itu kalau koreksi sampai seberapa saya sih kalau misalkan besok boleh kasih kesempatan dolar yang ini ya mungkin koreksi sampai sini nih area koreksi sampai sebatas sini bisa lanjut naik kembali ya ingat D1 sebagai kesimpulan ya sebagai petunjuk D1 sebagai petunjuk bahwa kita mencari bahan baku harian mencari bahan baku buy atau sell nah ini support resistance jadi template ini tetapkan saja misalkan gini Anda mau gunakan template EMA 821 boleh ya yang 125 821 boleh nah kalau member lama saya kasih lihat tuh dan disini kan mendeteksi misalkan Anda mau ganti lagi satu metatrader sorry satu tampilan yang polos nah ini hapus-hapusin nih hapus-hapusin klik kanan aja ya hapus klik kanan hapus klik kanan hapus dialektikator klik kanan hapus nah ini kan polos nih tokasik mau dipakai gak apa-apa kalau gak dipakai gak apa-apa Anda mau ganti MA nah kalau misalkan kita udah pernah input akan terpasang di atas 125 nah ini metode yang lain lagi ya sebenarnya saya udah share warnanya gold udah orange dan juga 8 dan 21 8 warnanya biru pixelnya 1 lalu 21 warnanya merah pixelnya juga 1 pixel itu ketebalan ya ketebalan ini pixelnya nih nah dari deteksi 125 8 2 21 trend dollar sorry Swiss front US Swiss front JPY masih bullish ya ini jadi support nih ini metode lain sebenarnya metode golden time cara misalkan kita mau simpen lagi klik kanan template save template kita simpen jadi MA 8 8 21 nah save MA 125 sebagai filter filter trend atau induk trendnya 8 21 sebagai supportnya D1 ngasih kesimpulan kita entrynya di H1 atau H4 nah ini kesempatan nih cara entrynya nah ini sekalian metode ya sekalian metode ya sekalian metode sudah kadung cara entrynya jika MA 125 di bawah candlestick maka dan sama seperti D1 nah ini induk trendnya ya induk trendnya berarti masih bulis H1 sepadan dengan D1 kita akan ambil posisi buy saat dia crossing crossing 8 dan 21 ini kan 8 21 crossing saat dia crossing buy atau kalau udah ketinggalan ini jadi support nih 21 atau 8 jadi support ini untuk level entry nih ini metodenya besok saya bahas deh di hari apa ya diversifikasi lain dari Ema Pelangi tadi ini sebenarnya metode yang saya share udah lama ya 125 8 dan 21 crossing ini jadi patokan kalau kita udah tertinggal kita lihatnya udah udah ketinggalan udah ada crossing gak usah dikejar 21 jadi support ini maksud saya bagi Anda ingin menambahkan indikator atau menambahkan satu metode dengan satu indikator tertentu lalu kita simpen template supaya gak hilang template supaya tidak hilang begitu Anda buka ke yang lain jangan ada posisi dolar kanada dolar kanada disini trendnya turun D1 dan kita gunakan MA821 juga turun kenapa filter trendnya MA125 masih ngarak ke bawah 125 ini 125 hari ya input di D1 125 hari atau 125 hari itu kalau trading forex selama 20 hari kerja total dari 6 bulan maksud saya seperti itu total 6 bulan untuk hitungan 1 bulannya trading forex itu 20 hari 1 minggu gak kehitung jadi selama 6 bulan rata-rata trend dolar kanada turun MA125 jadi resisten nah itulah kurang lebih ya ini juga bisa jadi patokan nih jadi patokan kita selnya dimana ya oke selnya disini area-area sel nih timingnya gitu loh sebagai timing ini area sel kurang lebih seperti itu ya gimana jadi kejauhan dari kejauhan bahas MA125 8 dan 21 modulnya udah ada ya sebenarnya yang belum dapet modul MA ini mohon nanti di japri saja saya akan share deh modul untuk MA125 8 dan 21 kalau alumni lama udah dapat oke ya oke ini udah ini ini saya bahas besok deh untuk trading fundamental dan trading teknikal dengan Excel ya oke ini fitur-fitur MetaTrader dalam MetaTrader itu ada dua perintang order market execution what you see if what you get apa yang kita lihat buy atau sell langsung dan juga ada pending order ya by limit sell limit buy stop sama sell stop ya nah Pak Ang ada nih 8 dan 21 dulu saya share ya ini andalan saya dulu nih pakai template aja Pak Kus tinggal ya bagian baru kan belum belum ini Pak Ang bagian baru itu harus ambil dulu dari MetaTradernya dari indikatornya sudah lama nih sebenarnya ini MetaTrader ya MetaTrader disini ada orderan kita ini chart ini portfolio ya dan ini adalah toolbox ya kalau toolboxnya hilang bagaimana misalkan hilang nih kok hilang nah kan gitu jangan panik sebelah kiri bawah itu ada balance bulat kecil double klik aja nah muncul lagi kecuali hilangnya karena kesilang nah di bawah nggak ada bulat kecil di balance Anda ambil di view toolbox nah kalau MetaTrader 4 itu bukan toolbox ya terminal namanya beda nama aja tapi sama MetaTrader 4 terminal kalau hilang pokoknya itu ada bulat kecil kalau nggak ada bulat kecil yaudah view lagi navigate toolbox kalau atau terminal strategi tester ini untuk robot chartnya untuk chart ya market watch tadi data windows belum penting lah ya yang terpenting adalah disini ada namanya market watch disini jamnya jam MetaTrader MetaTrader 4 disini jamnya plus 4 ya GMT MetaTrader 5 ini ada di Rusia jadi kalau misalkan kita lihat disini jam H1 deh gampang ini kita lihat kemarin itu jam 2300 ditambah 4 berarti 23 tambah 4 25 jam 1 jam 1 oke silahkan buat ini ada tamu silahkan besok ikut ya besok bahas strategi metode juga oke dan disini untuk di mobile saya udah kirim juga cara-caranya ya aduh kalau mobile itu berarti tinggal sentuh-sentuh aja sih tapi tutorialnya saya udah kirim tinggal sentuh-sentuh aja ya tinggal sentuh di MetaTrader-nya nanti ada perintah untuk indikator yang gambar F saya skip dulu deh untuk yang mobile oke broker nah sebelum saya tutup nih guys di broker broker itu sama dengan supplier ya mau kita tradingnya di broker terbaik dunia akhirat pun juga kalau gak bisa tradingnya sama aja broker terbagi dua saya singkat aja ya ada yang di link desk ada yang non di link desk